Kali ini, yo let's go game penentuan kita tiebreaker kali ini di game ketiga best of 3 series antara EVOS Icon versus RB Bopeng Esports. Dimana melihat dari EVOS Icon kayaknya mereka gak mau sampai terlihat celahnya dan bahkan tidak ada pressure dari kedua tim. Menandakan mereka respect banget sesama tim ini karena melihat kalau misalkan mereka ada offset atau ada sedikit celah pasti lawannya akan memaksimalkan keadaan yang ada. Dan melihat dari Tony dan juga LG yang berada di arah middle mereka terlihat seakan strong banget di arah middle. Dan begitu juga dengan Vanguard dan juga Kufra dari tim RB Bopeng. Dan RB Bopeng ini kayaknya especially buat Saizu ya. Saizu ini kayaknya dia nempelin LG deh karena bisa dibilang nih Lolita jadi troublemakernya untuk RB Bopeng. Gue lihat ya, gue lihat-lihat. Dan Zarkovic kali ini akan bermain sebagai Ruby yang notabene kita sudah sering lihat beberapa momen krusial bisa diamankan oleh Ruby. Dan apakah hari ini adalah harinya dari Zarkovic atau mungkin sebaliknya. Evo's Icon yang lebih menguasai early gamenya. Dan melihat dari CH juga kayaknya sudah ditemani sama LG. Berarti dengan kata lain memang butuh keamanan ekstra untuk seorang CH. Dan kelihatan juga sudah ada tiga pemain yang sudah mau bergerumpul. Dan akhir rematchnya bakal kena konek satu pemain. Dan kayaknya langsung ditatar abis-abisan. Dan first blood diambil oleh Lolita dari Evo's Icon. Oh no. Saizu dia maju secara perlahan. Tapi tiba-tiba langsung cuma untuk dipunis. Bahkan diharap soplane. Ada puluh penanganan juga Tas Didi bergerak. Mengincikan ada seorang Zarkovic. Tapi turtle-nya sudah ready. Langsung bergerak secara perlahan. Dan harusnya ini turtle yang pertama bisa dimakan sama anak-anak Evo's Icon. Tapi Saizu gak mau tinggal liam. Mulai bergerak secara perlahan. Bahkan Zarkovic juga datang ke arah soplane. Dan kita melihat B-Boy terkena ketokan maut dari seorang LJ. Dan tidak bisa masuk. Tapi Tas Didi berhasil nge-secure dari sisi turtle yang bersama. Iya mereka looking for more. Dan kayaknya Zarkovic termakan ke perangkap Evo's Icon. Dan kayaknya bakal ada kanter. Oh ditarik benar rubi. Dua pemain langsung ditarik. Itu Saizu tapi Tas Didi membalikkan kedudukan sementara. Dan yes lu lihat sendiri. Ada nominasi shot. Dan ternyata dari pemain-pemain Arby Bopeng bonyok. Satu persatu habis. Itu teamfight di area gang yang sangat sempit membuat Evo's Icon. Langsung bergerak dan tadi Proofenaga sempat menunjukin momentumnya mengerikan. Petrify dapetin tiga player bahkan lihat. Cuman satu teamfight tapi Evo's Icon. Langsung membuat Arby Bopeng berdiam untuk beberapa detik. Yang terjadi di area Papa Bob tadi. Ya ini akan kalau yang gue lihat ya. Evo's Icon ini gak mau buang-buang waktu gitu loh. Jadi kayak udah dapet turtle-nya yang pertama langsung digas lagi gitu loh. Dan ternyata bener aja kepancing juga Arby Bopeng. Walaupun mereka mancingnya agak jauh. Tapi kepancing-kepancing juga dari Evo's Icon. Dan ternyata bener aja sekarang Evo's Icon lagi leading 1-4. Ya bahkan unggul dari segi keuangan. Bahkan nominon blast. Dapetin 1 gara seorang Rusi diincer oleh CH dan juga LJ. Bahkan lihat sempetnya jadi body block. Tapi Sayju tidak bisa menyelamatkan temannya. Dan ternyata di sini lain datang. Tas Didi terkena ketokan. Magic dari LJ. Dapetin 1 member tambahan. Ini satu persatu mulai dilumpuhkan serangan dari anak-anak Arby Bopeng. Tapi masih ada like and bounce. Jadi petukaran membuat kematian teman-teman Arby Bopeng. Yang tidak asia-asia karena Brasi dapetin 1 player LJ di area janggol. Ya ini Evo's Icon udah masuk ke gigi 4 gitu loh. Mereka gak mau buang-buang waktu. Mereka bener-bener agresif melihat dari permainan mereka. Tapi jangan terlalu agresif dari segi yang buka map. Karena kalau sedikit ada celah di saat buka map itu. Seperti tadi LJ. Langsung terpanis oleh teman-teman dari Arby Bopeng. Dan sekarang turtle kedua langsung respon. Dan ini waktunya Arby Bopeng membalikan kedudukan. Oke LJ, LJ, LJ. Di arah depan datang juga Petrify. Dan ternyata nominom black. Mubukumbo is real. Dari LJ is in the house. Bahkan dapetin 2 double kill. Untuk seorang Tas Didi. Dapetin Saizu dan Zarkovic. Ini secara perlahan. Game ketiga somehow Evo's Icon. Sangat-sangat kuat. Membuat Arby Bopeng agak sedikit kewalahan. Untuk menanggulangi serangan demi serangan. Yang dilancarkan oleh Evo's Icon. Iya. Terlihat banget. Arby Bopeng kaget seketika. Dimana kayak dari Evo's Icon. Udah masuk ke gigi 4 mereka gitu loh. Mereka gak dikasih napas dari Arby Bopeng. Jadi ya. Mereka terpresur terus gitu loh. Ter-struggle terus. Dari awal. Dari detik awal game ini. Dimulai. Sampai detik ini tuh. Mereka ter-struggle abis-abisan. Gak dikasih napas sama sekali. Dan bahkan. Lu lihat di outer turret di arah middle. Bahkan sudah hancur juga oleh bullpen naga. Dan ini kayaknya. Bakal berlanjut lagi ke bottom line sih. Ini kehilangan turret tengah ya. Bakal semakin mempermudah rotasi dari Evo's Icon. Bahkan. LJ dan kawan-kawan. Kata Snowby. Bakal bergerak ke arah bottom line. Nomi non-blast. Dilancarkan. Dan ternyata hanya mengusir. Pergerakan dari Arby Bopeng. Karena. Mereka pengen dapetin turret. Dan. Yang mereka inginkan berhasil didapatkan. Yaitu turret di arah bottom line. Tapi conceal. Mulai maju dari bullpen naga. Menginjeng ke arah seorang b-boy. Dengan rogernya. Tapi masih bisa mundur kembali. Tapi. 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 Ini pressure mapnya. Dari Evo's Icon. Mulai semakin menggila. Dapetin top. Bottom. Dan juga middle lane. Tapi di arah bawah. Kita melihat. Rusi pun langsung tertusuk. Serang mematikan. Dari seorang cakim. Bahkan dia dapetin double kill. LJ maju secara perlahan. Tapi masih ada b-boy. Dan juga vanguard. Tapi cakimnya maju. Tanpa ada keraguan. Tanpa ada ketakutan. Langsung dapetin mega kill. Dan zarkovic. Masih adanya. Emu vented flicker. Dilancarkan. Tapi. Tidak bisa. Mendapatkan cakim. Malah zarkovic pun. Yang harus dipunis mati. Di arah tengah. Oleh Evo's Icon. Ya ini. Seakan eksekusinya rapi banget loh. Dari Evo's Icon. Bahkan lu lihat. Dari cakim. Saking pedenya dia. Lawan Roger. Dia depan-depan. Kalau bisa dicium. Dicium. Gitu Roger. Gokil banget. Dan. Dia gak gentar gitu loh. Dan. Setelah dapet dari Roger. Dia gak mundur gitu loh. Mundurnya perlahan banget. Dan kalau misalkan masih ada orang disana yang bisa dia ambil. Dia ambil gue yakin. Dan 12.2. Ini jauh dari ekspetasi gue. Ya ini kelas banget sih. Dari anak-anak Evo's Icon. Bahkan inisiasi dari seorang LJ. 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 Dan bakal bergerak lagi. Kali ini. Ke arah orange buff yang dia ambil oleh tas didi. Bahkan LJ. Lihat. Hanya berdiri. Berdiam saja. Memantau. Memancing keributan. Di arah Batsem Lane. Karena sudah ada Tony. Dan juga Chakim yang ready on position. Bakal bergerak. Ke arah Batsem Lane. Inner turret pun harus direlakkan. Dari anak-anak Arby Bopeng Esports. Sudah Ice Queen 1 juga. Dari Tony. Jadi pastinya lebih sakit juga. Dan melihat juga teman-teman dari Arby Bopeng. Di sini mereka gak bisa berbuat banyak juga. Mereka bahkan untuk hutan-hutan ya. Atau jungle-nya juga. Pastinya udah dihabisin. Udah diratain semua sama Evo Cyken. Yang mereka hanya bisa adalah berharap. Berharap kalau Evo Cyken ini. Melakukan kesalahan sedikit. Dan sehingga momentum yang bisa dibalikin sama Arby Bopeng. Mereka butuh banget momentum. Yes. Mereka butuh banget momentum. Tapi hanya sekalikah? Tidak. Beberapa kali mereka harus butuhkan. Oke. Untuk bisa ngebalikin keadaan. Karena networknya juga. Kalau kita melihat. Udah terjadi perbedaan 9.000. Dipegang sama anak-anak. Evo Cyken. Semakin menjauh. Kalau bisa dibilang. Kalau kata Peter Pan. Semakin ku kejar. Semakin kau jauh. Tak pernah henti mendapatkanmu. Orang jadul ya Pak ya. Orang jadul banget kita yang menerti Pak. Iya. Memang ya. Dan lihat kali ini. Snowbee di arat soplane. Chakim benar-benar. Dia tugas utama. Oke. Chakim lu dapetin turet. Kita kawal lu habis-habisan. Dan terbukti. Satu turet. Tapi yang kawal berapa orang Pak? Tiga. Tiga lah. Ada Tony. Ada LJ. Sama Tas. Iya. Kayak orang mau kondangan gitu. Iya. Rame-rame. Yang kawin tuh orang-orang. Yang kawal banyak. Itu dia. Itu dia. Aduh. Evox Icon terlihat sangat-sangat rapih. Bahkan lihat. Lord terbuka dengan cukup lebat. Tapi Jarkovic. Bersembunyi bersamaan dengan Vanguard. Ech, ketahuan. Diketok kepalanya. Kau berani macam-macam. Kuketok kepala kau. Kalau kata LJ. Dan melihat juga di sini. Better than ever. Melihat dari Evox Icon. Kali ini sudah dapat objektifnya. Kali ini dari RB Bopeng juga melihat keadaan di bawah. Yang bisa diambil sama dia. Tapi Saizu yang bakal jadi first priority untuk mereka. Oh, Rossi. Ketahuan dan Rossi. Kayaknya bakal jadi target kedua. Tapi melihat dari Taz. Posisinya one hit lagi di Taz. Yang tersetan begitu saja. Dan Rossi. Mencoba untuk escape dari posisi itu. Dan tidak akan berhasil. Apa? Wow. Apa yang membangun posisi. Wow, itu Taz Didi sempat nge-cancel. Itu sudah 0,01. Tapi ditonjok. Handling tiba-tiba. Rahasinya juga keluar. Dan dia sudah sekarat. Makanya dia, ya bisa dibilang. Gak tahu dia, gak expect juga sih. Iya, iya. Feeling dari Taz. Itu spekulasi banget sih itu. Wah, gila sih. Wah, gila sih. Feelingnya sih ngeri banget, Taz. Gokil. Gokil, 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 Taz. Wow, wow, wow. Tapi kayaknya Lordnya bakal berjalan. Di area tengah. Dan harusnya masih bisa dipertahankan sih. Gak dibiarin untuk masuk secara gegabah. Mengetuk. Base target. Milik Arby Bopeng. Tapi lihat. Di area depan dapetin Chakim. Bakal terkena Tyrant Race. Dan langsung ultimatum. Serangan mematikan. Dilancarkan. Chakim kali ini. Setelah dapetin 5 poin kill. Akhirnya ter-shutdown. Ya, agak offset sih emang. Tadi gue lihat kayak agak offset aja. LJ di sebelah, seberangnya. Dan teman-temannya bahkan dari Bullpen Naga juga masih di belakang. Dia sendirian di situ. Dan akhirnya terpancing. Kebetulan memang Arby Bopeng lagi rapet-rapetnya. That's why dia memang layak untuk down. Oke. Tapi kita mau lihat ini. Arby Bopeng harus cari cara sih. Dia pengen dapetin two-rate at least ya. Kalau nggak, mereka bakal kesulitan banget sih untuk bergerak. Dan ternyata two-rate top lane lah menjadi pilihan kali ini untuk Arby Bopeng e-sport. Sedangkan kalau kita mau lihat dari EVOS icon lebih besar bersedikit. Pengen nunggu load yang kedua. Harusnya ya. Karena tinggal satu menit lagi untuk respawn time dari load kali ini. Tapi yang gue baca dari Arby Bopeng ini perlahan tapi pasti mereka udah mungutin two-rate-nya satu persatu. Iya, bener. Kecil-kecil tapi pedas juga pastinya dari Arby Bopeng. Tinggal finishing-nya aja. Semisal mereka dapat satu momentum dan itu kontes di load. Mungkin cerita akan beda. Oke, tapi tas di-dibak, Big Book serangan dilancarkan. Tapi tiba-tiba tasnya berhasil didapatkan. Datang malapan tuan, minang-ninglek asing sang kuang dari pulpen naga. Hanya untuk mengusir saja dan tidak dilanjuti team fight-nya ternyata. Karena kehilangan seorang tas membuat EVOS icon nggak mau kegabar lagi untuk terlalu memaksakan. Karena kalau kita mau lihat lagi network-nya, Arby Bopeng langsung mengejar tinggal 2.000 perbedaannya, Snobby. Jelas, tadi gue ngelihat bahkan perbedaannya pas di 4.000 aja itu udah jelas. Kalau misalkan satu momentum salah dari EVOS icon, game ini akan bisa diamankan oleh Arby Bopeng. Tapi ini jadi moment of truth karena melihat sudah ada lord-nya. Lima orang dari Arby Bopeng sudah berkumpul di area lord-nya dan bahkan sudah ada penetrasi juga LJ. Mencoba untuk mendapatkan satu pemain yaitu Zarkovin juga harus down. Dan ini menjadi momentum parah untuk EVOS icon dari kali ini. EVOS icon looking strong. Dan bahkan tiga pemain langsung hilang tanpa jejak. Meninggalkan dua pemain tersisa dari Rusi dan juga Saizu. Itu Dragon Tail dari Band Dragon langsung mencuri ke area lord. Bahkan menyisakan dua player, Saizu dan juga Rusi di area tengah. Masih bertengger Koko. Bahkan Tasnidi udah mulai masuk tapi tertahan posisinya oleh seorang Rusi. Udah mulai ngedevin lagi dari Pull Band Naga. Saizu menarik. Lordnya Garazho Plain. Tapi besi terexposed. No Man No Blast. Dilancarkan. Dan ini lah dia. Ibu Saizu. Icon. Langsung saja strik. Dan ini. Terima kasih.